Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah amma ba'duh Sahabat Quran yang dirahmati Allah SWT Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiyat Dan kita tetap semangat menjalankan ibadah puasa Insyaallah pada kesempatan kali ini Pesat akan menyampaikan salah satu kisah dari 30 kisah di dalam Al-Quran Yaitu adalah kisah tentang untayan nasihat dari Luqman Al-Hakim kepada anaknya Kita tahu di antara 114 surat di dalam Al-Quran Ada beberapa nama surat yang Allah abadikan dari nama-nama para nabi Seperti nama nabi Muhammad, nabi Ibrahim, Yusuf, Hud, Yunus, dan Nuh Dan mereka semua Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran Karena kemuliaan mereka Dan ada juga Salah satu nama yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran Bukan karena kemuliaannya Tapi karena dahsyatnya durhakanya kepada Allah dan Rasulnya Yaitu adalah Abu Lahab Nah yang satu ini Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran karena kemuliaannya Padahal beliau bukanlah seorang nabi Yaitu adalah Luqman Al-Hakim Betapa mulianya orang ini Makanya kita mencoba mendalami beberapa hikmah Dari untayan nasihat yang disampaikan Luqman Al-Hakim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa idhqala luqmanulibnihi Wahuwa ya'idhuhu ya bunaya la tushrik billah Inna syirka lazulmun azim Ini adalah nasihat dari Luqman Al-Hakim Sosok yang mulia yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran kepada anaknya Ya bunaya la tushrik billah Wahai anakku Maka para ayah perhatikanlah bagaimana interaksi kita Sebagai ayah kepada anak kita Ya bunaya la tushrik billah Inna syirka lazulmun azim Wahai anakku jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya sahabat Quran yang semoga Allah rahmati Maka penting sekali bagai kita Untuk memperhatikan memenamkan tawhid kepada anak kita Bahkan sejak usia dini Agar apa? Agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan Dan kita tahu bahwasannya diantara dosa yang Allah tidak akan ampuni Yaitu adalah dosa syirik Makanya kita menanamkan tawhid kepada anak-anak kita Bahkan sejak usia dini Maka perhatikan pesan Luqman al-Hakim kepada anaknya yang kedua Ketika ia berkata Dan kami wasiatkan kepada anak kami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya Maka perhatikan setelah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan untuk mentauhidkan dan tidak berbuat syirik Maka yang selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala melalui perkataan Luqman al-Hakim Menyampaikan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Menunjukkan bahwasannya orang tua memiliki peran yang penting Di dalam kesempurnaan Islam seseorang Makanya sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala Menggantungkan keridoannya Salah satunya kepada keridoan kedua orang tua Makanya jangan sekali-kali Ketika kita sudah bertauhid Kita melakukan kebaikan Tapi justru kita mencederai hati dari kedua orang tua kita Lalu bagaimana Kalau ternyata orang tua kita menyuruhkan kepada keburukan Maka disampaikan pada ayat berikutnya Maka kalau disuruh kepada keburukan Maka jangan sekali-kali taat kepada orang tua Jangan pernah taat kepada orang tua dalam keburukan Tetapi perhatikan indahnya pesan di ayat berikut Jangan taat Jangan taat Jadi bukan hanya mempelajari hal-hal yang secara duniawi saja Tetapi juga memperhatikan bagaimana amaliyah solatnya Setelah melaksanakan solat Tidak lupa untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar Makanya Jangan pernah merasa cukup untuk soleh kepada diri sendiri saja Tapi mencoba untuk menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar Menyuruh kepada kebaikan Dan juga mencegah kepada kemungkaran Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun sudah mewanti-wanti Kalau kita menyeru kepada yang kebaikan dan mencegah kepada yang keburukan Pasti akan ada orang yang tidak suka kepada kita Makanya Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan Dan pesan ini pun disampaikan oleh hukman al-hakim kepada anaknya Sabar atas apa yang menimpa kita ketika kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran Dan yang terakhir diantara pesan hukman al-hakim kepada anaknya adalah Jangan sekali-kali kita berbuat kesombongan Kalau kita sudah melakukan kebaikan Ataupun kita mendapatkan kebaikan Baik itu kebaikan dunia berupa harta maupun jabatan Ataupun kebaikan akhirat Seperti amal sholih, hafal al-quran, sholat tarawih yang terjaga Bahkan hatam tilawah al-quran selama bulan Ramadan Jangan pernah berbuat sombong di dalam hati kita Makanya disampaikan pula oleh hukman al-hakim di dalam ayat ini Bahwasanya jangan sampai kita melaksanakan kesombongan Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong dan berbangga diri Baik Sahabat Quran yang semoga Allah rahmati Demikian kisah atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah lukman al-hakim kepada anaknya Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita Ketika lukman al-hakim menyampaikan setidaknya empat hal Yang pertama bertauhid Kemudian berbakti kepada orang tua Ataupun kepada orang sekitar kita Kemudian cerdas di dalam beramal sholih Bukan hanya untuk diri sendiri Tapi juga menyuruh kebaikan kepada orang lain Dan yang keempat Untuk berakhlak karimah tidak berbuat sombong dan hal yang lainnya Demikian kisah pada hari ini Jangan lupa saksikan terus program SHQ berkisah pada hari-hari berikutnya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jazakumullahu khairan atas perhatiannya Sekolah habis Quran Bertauhid Berbakti Cerdas Berakhlak Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton